Kasus ini berawal kejadian pada tanggal 27 Juni 2019 sekira pada pukul 00.00 ini ada warga yang melaporkan ke Polsek Kapuas bahwa terjadi keributan di salah satu rumah warga, di rumah kos. Sehingga pada saat ini juga petugas kami langsung mendatangi TKP di TKP tersebut ternyata sudah terjadi pertengkaran antara suami istri dimana pada saat itu kondisi rumah dalam kondisi terkunci sehingga istrinya tidak bisa masuk, istrinya di luar dan bapaknya dengan anaknya yang sedang tidur di dalam rumah. Ternyata setelah itu petugas datang melakukan negosiasi untuk melakukan dibuka rumahnya ternyata pelaku tidak merespon dan tetap tidak membuka pintu sehingga terjadi pintu di gedor, dibuka paksa dalam kondisi pembukaan pangsa inilah kemudian pelaku juga menyerang petugas anggota kita juga sempat dibukul tangannya sampai berdarah setelah kita berhasil masuk disitu pelaku sudah melampiaskan amarahnya kepada anak yang ada di dalamnya, anak kandungnya itu sendiri dimana setelah kami melakukan pendalaman kejadian ini berawal pada hari yang sama pada sekitar pukul 16 dimana istrinya ini melihat barang-barang yang tidak selayaknya dimiliki oleh sang suami seperti barang-barang pusaka atau klinik sehingga pada sore itu barang-barang ini dibuang oleh istrinya ke Sungai Kapuas setelah kejadian itu kemudian pelaku membawa keluarga seluruh keluarga dari rumah kontrakan yang dibawah ke rumah kontrakan yang atas sehingga pada saat itu juga terjadi cekcok mulut sehingga endingnya pada malam itu juga istrinya keluar dari rumah dan dikunci rumah sehingga di dalam rumah pelaku dan anak yang menjadi kurban sehingga terjadilah pelampiasan kepada anaknya tentunya ini juga tidak dibenarkan ada suatu permasalahan kalau kita melihat juga dilihat dari dia seperti menuntut ilmu ya menuntut ilmu pun kita juga harus apakah ini juga alibi dan juga kita dalemi tentunya juga dalam keluarga ini juga kita lihat latar belakangnya juga apakah ada permasalahan keluarga sehingga terjadi cekcok mulut ini juga tentunya ini sudah menjadi domain kita untuk melakukan perdalaman dalam kasus pembunan ini sehingga pada saat malam itu juga pelaku berhasil kita amankan ya dan kurban bisa kita bawa ke rumah sakit namun sampai di rumah sakit kurban tidak tertolong ya mengalami luka pada bagian kepala ya sehingga mengakibatkan kurban meninggal dunia dimana kurban masih umur 2 tahun sehingga masih di bawah umur sehingga dalam pengungkapan ini dan kita jerat pelaku dengan pasal 76 beruf C juntuh pasal 80 ayat 3 undang-undang nomor 4 dan nomor 4 undang-undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ini untuk menjerat pelaku jadi ancaman maksimal disini bisa 15 tahun penjara ini tentunya rekan-rekan yang dapat kita berikan persilisih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati